Kita mulai topik yang pertama selama beberapa hari terakhir. Viral informasi dan video seekor pitbull menyerang satpan di sebuah kompleks perumahan. Dari salah satu akun media sosial pecinta anjing diketahui, lokasi penyerangan terjadi di sawah besar Jakarta Pusat. Anjing pitbull yang sama ini pun sebelumnya menyerang anjing liar di sekitar perumahan hingga mati. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seekor anjing pitbull menyerang seorang pria yang bekerja sebagai satpam. Dari akun Instagram Republik Gugup disebutkan kejadian bermula ketika anjing pitbull dan pemiliknya berjalan di perumahan tanpa menggunakan tali pengikat dan ditegur oleh satpam. Tak disangka, pemilik anjing justru memerintahkan pitbull yang menyerang satpam tersebut. Video penyerangan pitbull terhadap satpam ini pun direkam oleh salah satu warga dan beredar viral di media sosial. Beredar pula foto-foto satpam yang terluka di bagian kaki dan wajah. Pasca kejadian, warga sekitar tak terima yang kelakuan pemilik anjing yang belakangan dikaui bernama Andri. Warga dan polisi pun datang di rumah Andri, penutup petanggung jawaban. Warga emosi karena ternyata anjing penyerangan pitbull milik Andri ini bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seekor anjing liar bernama Jackie menjadi sasaran serangan pitbull milik Andri hingga tewas. Taget justice for Jackie pun digaungkan di media sosial. Sempat beredar informasi bahwa anjing pitbull pelaku penyerangan disuntik mati. Kepala Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Ketanian Jakarta Pusat pun membantahnya. Dilansir dari detik.com, anjing pitbull tersebut ditempatkan di rumah observasi rabies untuk menjalani serangkaian pemeriksaan selama 14 hari. Karena jenis dan juga karakter, sifat setiap anjing itu kan pasti beda-beda ya. Jadi kita juga sebagai manusia kalau ketika suatu saat atau suatu hari harus ada di momen yang berhadapan dengan anjing-anjing yang sifatnya mungkin lebih agresif gitu seperti ini. Kita juga yang harus membekali diri kita dengan kemampuan bagaimana sih menghadapi anjing-anjingnya sifatnya agresif seperti ini. Tapi kita akan lihat ini menjadi viral atau video yang viral di media sosial selama beberapa waktu belakangan. Kita akan lihat respons dari warganet di lini masa. Yang pertama saya akan buka, ini dia dari akun Adleyo, Yulianto 1. Orang-orang kayak gini minta maaf pun cuma biar selamat katanya dari jerat hukum. Arogansinya menetap di jiwanya. Akan berulang lagi para korban jangan mau diselesaikan secara kekeluargaan. Harus kerana hukum, nah tolong deh katanya di kawal kawan-kawan. Jadi kabarnya memang menurut salah satu akum media sosial, informasi yang beredar juga bahwa anjingnya sama ini juga kabarnya pernah menyerang anjing lain di kompleks perumahan tersebut sampai mati. Komentar yang kedua saya buka dari akun AdLulukUlinNuha. Ada pemilik anjing pitbull yang nyuruh anjingnya untuk nyerang Satpam. Semoga Pak Satpamnya lekas sembuh, semoga anjing pitbullnya gak dapat serangan lagi dari warga. Semoga pemilik anjingnya dapat hukuman berat. Jadi Satpam yang menjadi korban penyerangan atau diserang oleh anjing pitbull tadi kondisinya juga sekarang masih dirawat ya di rumah sakit ya. Kita nanti akan mungkin bisa lihat nanti update perkembangannya seperti apa. Kita akan buka yang komentar ketiga dari akun AdRizaHaryati. Saya kok agak muak sekali nih ya melihat orang yang melihara anjing tapi gak mau menginvestasikan waktu untuk dilatih atau melatih anjingnya. Kemudian mensosialisasikan anjingnya apalagi kan ini strong breed. Kalau di luar negeri pemiliknya bisa dipenjara atau kena denda dan anjingnya akan dimusnahkan. Jadi kalau saya lihat juga saya googling tadi di beberapa negara kayak Amerika kemudian juga di Inggris. Ada beberapa jenis pitbull yang ternyata dilarang atau dilarang menjadi hewan peliharaan di sana. Kita akan lihat yang berikutnya. Oke ini terakhir ya. Dari akun atfxmario baru tahu soal kasus pitbull yang nyerang sapam. Pemiliknya katanya nih yang ngaco, ngedidiknya, gak bener. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa karakter sifat setiap anjing ini berbeda-beda. Namun apa jadinya atau seperti apa karakter sifat dari pitbull? Kita akan bahas bersama pendiri Jakarta Pitbull Club. Ada Ceciang, selamat malam Ceciang. Ya selamat malam Bu. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Connected. Dari pitbull club ini, kalau gini kita kan gak terlalu orang-orang awam gak terlalu paham ya. Apa terkait dengan jenis-jenis dari anjing ini pasti berbeda. Kemudian karakter sifatnya juga pasti mengikuti. Kalau untuk pitbull ini apakah memang termasuk yang paling agresif kah? Atau gimana sih? Sebenarnya pitbull itu bukan anjing agresif sih Bu. Sebenarnya pitbull itu ditaruniakan dengan kemampuan otot yang memang lebih kuat dibandingkan anjing-anjing lain. Tapi kalau ngomongin soal agresif kan ngomongin soal watak ya. Jadi memang anjing dilahirkan walaupun jenis pitbull itu tidak ada yang lahir langsung agresif Bu. Dan memang pembawaannya terhadap manusia pun sebenarnya tidak agresif. Kecuali memang sejak pertumbuhannya dia dididik dan diajar untuk menjadi galak terhadap orang ataupun terhadap binatang. Itu saja sih. Oke tapi kalau untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan memang masih aman-aman aja nih untuk pitbull? Nah sebenarnya itu kembali kepada pembentukan watak Bu. Kebiasaan dia untuk diajar untuk jadi galak atau tidak. Karena pitbull itu kalau memang dari kecil dididik menjadi anjing keluarga, dia bahkan untuk bersama-sama dan ditinggal bersama bayi pun aman. Karena anjing pitbull itu anjing yang paling stabil karakternya. Cuma kalau memang kekurangannya di Indonesia mungkin sosialisasinya kurang sehingga banyak pemelihara-pemelihara baru yang belum berpengalaman yang kayaknya senang gitu. Kalau punya anjing pitbullnya galak dan sehingga dari masa pertumbuhannya diajarkan untuk galak. Selain berfungsi untuk menjaga rumah, dia merasa bangga kalau anjingnya kuat, galak dan bisa mengalahkan anjing lain. Nah ini justru menjadi bumerang juga kalau misalnya kita tidak berhati-hati di dalam kita membawa anjing ini di dalam lingkungan, di sekitar rumah. Jadi kalau tidak terkontrol kan bisa mencelakai orang lain. Tapi kalau anjing pitbullnya sendiri itu memang diajar seperti anjing warga, biarpun dia dibawa ketemu bersosialisasi di lingkungan itu aman-aman saja. Bahkan anjing pitbullnya banyak yang takut sama anjing kecil. Jadi kembali kepada karakter. Cuma memang dibandingkan anjing lain, anjing pitbull itu punya satu kelebihan yang memang tidak dimiliki anjing lain yaitu kekuatan otot, daya tahan ototnya dia lebih kuat. Ketampuan ototnya, itu saja. Nah kalau soal karakter kita pun sering mengalami atau melihat juga anjing-anjing kecil atau anjing kampung di sekitar rumah yang kaya kita orang juga banyak. Jadi ini bukan soal fisik tapi ini soal karakter. Jadi sebenarnya aman ya ini pitbull itu dijadikan hewan peliharaan. Nah sosialisasi tadi yang ceciang maksud ini apa? Ini cara-cara mendidiknya atau cara seperti apa ini untuk mendidik agar karakter si anjing ini tidak menjadi agresif, tidak menyerang manusia, tidak beringas gitu. Pendidikannya seperti apa dan berapa lama gitu. Mungkin ini juga bisa jadi bentuk sosialisasi juga nih buat orang-orang yang mau atau baru saja memelihara pitbull. Iya betul. Jadi sebenarnya pendidikan karakter itu dari lingkungan dan dari pemiliknya. Jadi kalau misalkan anjing ini pasti ketika mulai bertumbuh dewasa dia akan mulai tertarik kepada hal-hal baru. Misalnya terhadap binatang, terhadap orang-orang yang baru datang ke rumah. Ketika ada orang datang ke rumah dan dia target tentu dia agak tegang anjingnya ya. Tapi kita juga jangan biasa kan dia untuk mau galak sama orang. Jadi ketika dia mau galak sama orang kita harus cekal, kita harus marahin lah gitu. Jangan sampai dia terbiasa galak sama orang. Tapi kalau memang nanti satu hari kalau dia sudah terbiasa galak dan ada orang mendadak masuk ke rumah, sebenarnya semua anjing itu bisa menggigit tinggal keberanian dia saja. Nah bahayanya kalau anjing pitbull itu karena dia kuat bu. Jadi kalau misalkan sampai menggigit dia punya daya. Kuatnya gigitannya ya maksudnya ya? Iya gigitannya kuat, otot fisiknya juga kuat. Jadi kalaupun dipukulin dia agak susah lepas gitu aja bedanya. Nah tapi kalau dia tidak dibiasakan artinya benar-benar dibiasa main sama anak, main sama anjing lain. Sebenarnya biarkan orang masuk dia takut gitu. Dia sebenarnya tidak berbahaya gitu. Jadi sebenarnya yang pandominan di dalam menentukan apakah dia itu bahaya untuk lingkungan, bagaimana mendidiknya adalah dengan cara setiap hari ya pemiliknya harus ngerti bahwa segala kegiatan dia yang sifatnya bisa galak terhadap binatang lain atau terhadap manusia lain ya itu harus ditegah. Jangan dibiasakan dan jangan bersenang-senang kayaknya aduh kayaknya bangga ya anjing saya tuh berani sama anjing lain. Nah itu membuat dia jadi kepercayaan dirinya semakin tinggi. Menrigger dia untuk lebih berani lagi ya? Benar, apalagi di lingkungan dia sendiri, di lingkungan rumah dia sendiri. Karena anjing itu binatang teritorial. Jadi dia kalau misalnya anjing-senang suka kencing di lingkungan itu menandai bahwa ini area-nya dia. Jadi kepercayaan diri dia tinggi. Nah jangan sampai pemilik gak ngerti bahwa kemampuan fisik anjingnya yang begitu kuat dikombinasikan sama gaya pemilik yang mungkin senang anjingnya jadi kuat dan galak, itu membayakan orang lain. Ini mungkin yang akhirnya mungkin gak dimengerti oleh pemilik-pemilik pitbull atau mungkin anjing-anjing lainnya semakin anjingnya kelihatan berani, kayaknya kelihatan gagah. Padahal sebenarnya bukan itu kan esensinya. Cicang, kalau misalnya gini, tadi saya agak baca kayak di beberapa negara, kayak misalnya di Amerika atau di Inggris gitu, kayaknya ada beberapa jenis pitbull yang sebenarnya dilarang untuk dipelihara di negara Amerika dan juga Inggris gitu. Gimana ini? Apakah memang ini akhirnya mengindikasikan bahwa pitbull ini kok jadi seperti anjing yang oke, gak aman nih untuk dipelihara? Iya, memang sih di beberapa negara sering kejadian ya. Tapi sebenarnya ini semua tidak terlepas dari andil dari pemilik sih. Jadi memang di beberapa negara yang ada kejadian-kejadian membayakan atau membahakan pengilangan nyawa manusia itu karena pemiliknya itu terbiasa menganggap pitbull itu anjing yang harus galak. Sehingga mereka dibiasakan untuk agresif terhadap manusia dan orang lain. Dan ketika itu tidak dikontrol dengan dilepaskannya anjing tanpa ada tetang atau kandang gitu. Itu tentu saja ketika orang lewat dan dianggap suatu intruder atau apa ya, penyusup masuk dia akan menyerang biasanya. Nah, cuman kalau kita lihat populasi anjing, mungkin tidak ada 1% dari anjing pitbull yang seperti itu. Karena sangat sedikit kejadian-kejadiannya dibandingkan jumlah anjing yang begitu banyak. Seperti halnya di Indonesia. Kalau di Indonesia kejadian-kejadian ini walaupun sudah berulang beberapa kali, tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah pitbull yang ada di Indonesia, waduh, mungkin tidak ada 0,1%-nya ya. Iya, iya, iya. Mungkin ya. Tapi anjing yang lain, ya gimana tuh? Tunggu, kalau misalnya gini, artinya kan saya rangkum, saya samberi semuanya, artinya anjing ini aman untuk dipelihara. Asal didikannya yang benar. Nah, tapi kalau misalnya untuk ketika anjing ini menjadi anjing peliharaan, kan ya orang kan tinggal biasanya umumnya di kompleks perumahan ya. Memang gini, apakah harus selalu menggunakan leash atau tali, ya nggak? Ya, kalau misalnya anjingnya tidak galak sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuma ini memang sebagian efek daripada ketakutan masyarakat juga yang kurang memahami bahwa pitbull itu pasti galak. Karena anjing, ada dua sisi nih. Anjing lain yang mungkin tidak tersenal atau tidak pernah ada kasus juga bisa sangat galak, tapi memang juga ada banyak sekali pitbull yang penakut. Dan anjing, iya banyak sekali bu, dan itu memang banyak orang yang juga yang berkonsultasi kepada kami bahwa, oh anjing saya penakut ya. Ya, jadi memang ini karena mereka didikan dari lingkungan ya, sekibat di manja-manja seperti anjing rumahan, sehingga dia tidak punya pengalaman untuk berani terhadap anjing lain bahkan, gitu. Oke. Jadi, ya memang ini sangat kontradiktif ya. Cuma memang yang muncul kasus adalah kasus yang terdengar dan memang menyeramkan gitu ya. Memang ini harus disosialisasi, kan khusus untuk pemelihara-pemelihara yang mati. Belum banyak pengalaman ya. Oke, Ciciang, gini, banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Tidak hanya mungkin pitbull saja, tapi juga mungkin ada banyak jenis anjing-anjing lain, gitu. Yang akhirnya, apa ya, menyerang manusia lah ya. Kemudian berujung luka, gitu, segala macam, gitu. Ada nggak, apa sih, apa yang harus dilakukan ketika kita, ketika manusia, tiba-tiba kan bisa aja nih, lagi jalan di komplek perumahan, atau mungkin lagi lari, atau jogging nih, ketemu anjing, kita nggak tahu anjingnya galak atau nggak nih. Apa yang harus kita lakukan ketika kita face-to-face sama anjing-anjing? Ya, sebenarnya kalau anjing memang pada dasarnya sudah menguasai wilayahnya, dan dia bersifat, apa, sudah menandai teritorialnya, kemudian dia sudah berlama bercokol di situ, atau hidup di sekitar lingkungan itu, dan bebas, dia pasti cenderung akan selalu mengintimizasi orang, bahkan mungkin bisa menggigit, walaupun itu anjing kampung. Nah, makanya sering mengalami ketika lagi naik motor, misalnya aja ke satu daerah yang baru kita lalui, ke dua ubar-ubar anjing, itu sering terjadi, kan. Cuman, biasa keberanian mereka, memang, dan kemampuan fisik mereka, masih jauh terbatas di bawahnya nih, pitbull itu saja. Dan memang pitbull itu juga punya keberanian dan mentalitas yang bagus, artinya kalau dia menyerang, itu dia nggak peduli dipukul, karena anjing itu adalah anjing yang paling tahan sakit sebenarnya dibandingkan anjing lain. Nah, kalau udah begitu, artinya, sorry, saya potong, kalau udah begitu, gini, kan udah kejadian misalnya digigit gitu, terus abis itu, gimana cara melepaskan dari cengkraman, dari gigitan si pitbull ini yang kayaknya kuat banget kan, sampai tadi Anda bilang mau dipukulin aja nggak akan ngaruh. Iya, betul. Nah, sebenarnya anjing pitbull itu karena cengkraman gigitan yang begitu kuat, yang paling benar adalah sebenarnya ada semacam sepotong kayu untuk mencongkel rahangnya, sebenarnya, jangan diputar ke belakang. Iya, kayu, diselipin baru dicongkel. Jadi jangan menggunakan tangan sebenarnya, khususnya kalau anjing-anjing yang sudah berpengalaman menggigit. Tapi kalau yang belum berpengalaman gigit, dia sebentaran pasti terlepas. Sama seperti orang yang belum berpengalaman berkelahi, berkelahinya salah-salah gitu. Jadi, walaupun gigit, dia sebenarnya terlepas. Tapi kalau bagi yang sudah sering berantem, atau sering menggigit binatang lain, wah itu agak susah lepasnya. Jadi harus dicongkel sebenarnya. Oke, oke, oke. Terima kasih, Cecang, pendiri Jakarta Pitbull Club, sudah berbagi informasi. Bagus juga nih ya, buat kita yang akhirnya tahu nih, seperti apa karakternya, kemudian apa yang harus kita lakukan ya, ketika kita berhadapan dengan, tidak hanya Pitbull, tapi juga anjing jenis langit. Terima kasih sekali lagi, sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini.